bagaimana cara kita menyikapi menjadi makmum di belakang imam mohon maaf bacaan Qurannya banyak tak tepat maka rujul uruf, tajwid sering lupa hafalan musawarah ganti imam baru berapa syaratnya? 14 buka video kita di youtube tentang syarat-syarat kreteria imam berkumpul kita satu katu kabupaten bintan siapa yang paling layak jadi imam? ulil amri, pak bupati jadi imam kalau pak bupati sibuk siapa jadi imam? imam ratib namanya imam ratib kalau di pekan baru imam paripurna bahasa kitanya imam tetap diangkat satu imam tetap imam tetap sudah tak tepat lagi diangkat imam baru bagaimana kriterianya? akra'uhum wa affahuhum yang paling banyak hafalannya yang paling faham Al-Quran sampailah yang ke-14 2-3-4 sampai ke-14 yang ke-14 itu apa syaratnya? yang sudah menikah nikah itu nomor 14 maka kalau ada anak pesantren bulan Ramadhan imam tarawih hafal 30 juz banyak jamaah komplain ini imamnya udah nikah atau belum? pak nikah itu nomor 14 dia memang belum nikah tapi Qurannya hafal 30 juz aku udah nikah 3 kali tak hafal-hafal 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 hafal-hafal